Hasil surveillance atau pemantauan Dinas Kesehatan Kulon Progo di sejumlah sekolah dari 12 kecamatan di Kulon Progo kembali ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19. Dari hasil survei tersebut, pembelajaran tatap muka di 4 sekolah, masing-masing di 2 sekolah SD dan 2 SMA terpaksa ditutup dan diganti belajar dari rumah atau daring. Sedang yang ditutup kelasnya, SD ada 4 kelas, SMP ada 3 kelas, dan SMA 1 kelas. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan adalah terjadi penurunan perilaku prokes di anak sekolah. Hasil pemeriksaan juga mendapati dari siswa SMP ada 4 yang positif, SMA 10 siswa, SD 22 siswa, dan tenaga pendidik 3 orang positif. Sekolah yang siswanya positif COVID-19 ditutup hingga 10 hari ke depan. Setelah siswa dinyatakan sembuh dan tidak lagi ada kasus positif, sekolah baru bisa dibuka kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!